Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra Nah monggo ya yang hadir dalam video kali ini Monggo absen dari mana saja saldaerahnya Tulis di kolom komentar ya siapa tau ada yang satu daerah Jadi bisa nambah seteluran Nah ya untuk yang menonton video kali ini Saya doakan juga semoga sehat selalu Diberikan umur yang panjang Serta diberikan rezeki yang kalah lebarukah Amin ya robbal alamin Nah dalam video kali ini Saya akan mengupdate tentang unit artis Yang baru saja rilis Habis repaint di bengkel garasi Ngembal Kulon Nah unit ini pada awalnya rilis di tahun Tahun 2018 berbadi awal jet bus 3 DT Adi Putro Dibekali dengan sasis Hina R260 sudah custom air suspension Dengan livery wayang Arjuna Sri Kandi Warna hitam silver pada awalnya Menjadi divisi wisata kudus Semut irang ya HW22 Al Kudus Lalu di tahun 2020 saat pandemi melanda Armada ini dipindah jalur ke Pekalongan Yang kala itu juga baru saja di launching ya Armada HW22 ini ditarik ke sana Dijadikan HR199 Dipunggawai oleh Mas Kunto Dengan nickname yaitu Kapolista Nah pada awalnya masih ada nama Herculesnya ya Kemudian HR199 Pernah mengalami insiden Sehingga bagian bumper depan Diganti model jet bus 3 plus facelift Di garasi Nah setelah penamaan Hercules Di armada Pekalongan Raya Ditiadakan HR199 Mengganti nickname nya menjadi Di kaca atas ya Nah di tahun 2022 ini HR199 Ditinggal Mas Kunto Sekarang bawa HR023 Al Hasbi Bodi Rexus SL Plus Pialamas Mercedes-Benz OH1526 R Suspension Nah lalu HR199 Kemudian berganti nickname Al Karimah masih sempat jalan Pekalongan sebentar Hingga akhirnya armada ini Trouble harus turun mesin Dan setelah sembuh Armada HR199 Dibawa ke garasi kudus Dan berstatus Kembali lagi jadi armada wisata Mengisi nomor HW19 Sebelum jalan wisata Terlebih dahulu armada ini Menjalani maintenance Keseluruhan Mulai dari mesin Sampai kaki-kaki Dan bagian AC nya juga ya Dan tak lupa juga bagian bodi nya Yang kusam Ini di repaint Dan untuk wayang Sebelah kanan nya ini Diganti baru ya Nah penasaran Seperti apa tampilan terbaru Armada ini Yuk simak videonya Sampai akhir ya Nah ini dia armada nya Teman-teman HW19 XHR199 Kapolista XHW22 Al Kudus Sekarang sudah rilis Dari bengkel repair garasi Sudah dipindah ke garasi bagian barat Ini tampak tampilannya lebih kinclong ya Dari sebelumnya Karena wisata memang tampilannya harus bersih dan kekinian Nah ini sedang setel-setel bagian lampu depan atau headlamp nya Dan tampak ini ada yang LED ada yang gak nyala di bagian kirinya ya Dan ini sedang dibenahi Ini bumper nya masih pakai bumper yang sebelumnya Tapi sudah diubah jadi JT3 Plus Fast lift ya Untuk topi nya masih tetap Peledang samping masih tetap JT3 gen awal Gak diubah Nah ini biasanya nanti Untuk topi nya dikasih nickname Asmaul Husna ya Nantinya ya Bagian atas Simple saja ada stiker JT3DD Pariwisata dan nomornya 19 Nah ini yang tampak kinclong adalah bagian depannya Cetnya lebih glowing hitamnya ya Lanjut untuk bagian sampingnya ini belum dicuci Kalau dicuci lebih kinclong lagi ini ya Ini masih pakai livery yang sebelumnya Pakai wayang Arjuna Serikandi Jadi untuk wisata Untuk sekarang itu memang Dibedakan ya Pakai wayang model seperti ini Model Arjuna Serikandi Kalau yang versi wayang Workudoro nya itu Biasanya untuk digunakan di versi AKAP nya Nah jadi lebih kalem pakai wayang Arjuna Serikandi Seperti ini ya Untuk wisata Nah ini depannya belum ada weldop apapun Masih velg Baut velg nya ada 8 Karena ini unit Dino RK Dan vendernya ini terbuka ini ya Nah ini bagian depan ada suspensi udara Dua buah Satu di kiri dan satu di kanan Tipe white Lakitan karuseri Adiputro Nah ini model Menara kudusnya versi 3 dimensi Tengahnya ada stikernya solawat Ada kaligrafi Bertuliskan Allah disini Sudah jadi stikernya bus pariwisata Air suspension Nah ini karena Dino RK itu Sasisnya tipe leather frame Jadi bagian sih belum tembus ya Ternyata ada yang luka ya Stiker PO Rianto nya Terkelupas di bagian buruh banyak Terkelupas sedikit Mungkin bisa jadi bakal diganti stiker baru nantinya Nah ini wayangnya model Arjuna Serikandi Ini bagian ban belakangnya Ada lampu warna merah ya Seperti ini Dan belakang juga polosan Belum ada wear drop nya Nah ini air suspension nya Untuk belakang itu ada 4 2 di kiri dan 2 di sebelah kanan Juga tipe white atau di samping sasis Rakitan karuseri Adiputro Nah ini belakangnya ada stiker batik Pintu belakang model bukannya di bawah kaca Nah ini lebih glowing lagi bagian samping belakangnya hitamnya ya Karena yang disini adalah yang di refine atau di cat ulang Nah ini lampu atasnya nyala ya Untuk stop lamp nya ini nyala semua ya Lampunya ya masih berfungsi bagian kirinya cuma bagian yang sebelah kanannya beberapa LED nya ada yang mati di beberapa titiknya Nah ini belakangnya malah lebih glowing lagi warna hitamnya full refine bagian belakangnya Lampunya hitam polos seperti ini Ini tinggal ngasih Yang Kayak Partisi warna silver di bagian kaca belakang ya Karena unit ini tuh dulunya pernah insiden terus Hilang kelihatannya yang partisi Adiputro warna silver Lalu diganti ini stiker biasa Berkata bertuliskan Adiputro Ini solawatnya dengan Batik garis lurus Ini bisa didengar Raungan asasis Bino RK Seperti itu ya Raungan kenal potnya Nah ini bagasi akhirnya terpotong karena disini untuk beletakan suspensi udara ya Ini RIT ada di kanan karena ini unit Dino Nah ini kanannya juga mulus tapi ini lupa mungkin ya belum dikasih garis nat body nya lagi di bagian atas sendernya ini Habis di repaint jadi pintuang seperti ini dan kalau saya lihat untuk wayangnya ini bagian kanannya tetap pakai wayang Arjuna Srikandi ya Sebelumnya kan bagian kanannya ini dihapus wayangnya dan sekarang sudah ganti wayang baru tetap pakai model Arjuna Srikandi Nah untuk yang atasnya ini wayangnya masih pakai yang lama ya yang diganti adalah bagian bawahnya Nah kita sekarang sudah masuk di kabinnya HW19 Nah ini tampak untuk aksesorisnya masih bawaan kapolista ya Steer Rino RK seperti ini Bagian tengahnya masih kosong audionya ya Belum dipasang lagi Ini TV nya disini Untuk bagasi atas modelnya ada tutupnya seperti ini dan aksesorisnya masih bawaan kapolista Seatnya Seat dua-dua tanpa leg rest Merknya Hai rimba pencana Nah ini Lover AC jet bus 3 gen pertama itu masih serupa ya dengan Lover AC jet bus 2 Nah ini ada TV kecil di bagian sini antara Lover AC nya ya Nah ini tanpa toilet ya untuk wisata kudus itu Nah ini bisa didengar raungan mesin dari Hino RK lagi dites Setelanya masih galak ya seperti kapolista dulu kalau didengar ini Yuk kita keluar ya Nah ini ada 25 Aljabar Mercy 1626 R suspension asli Bodi jet bus 3 plus HDD Nah ini habis trip ya belum dicuci jadi masih kotor seperti ini Nah mungkin yang HW19 ini nanti bakal dikasih nickname Asma Ulusna juga ya Kayak 25 ini 25 Aljabar Nah ini sampingnya bisa dilihat bagasinya plong atau tembus asli 1626 ya seperti ini tampilannya yang X-ALS 206 Mercy O500 R 1836 HW20 ini masih dandan bagian kaki-kaki bagian depannya ya seperti ini tampilannya belum jalan ini unitnya Jadi HW20 tapi belum ada nickname nya mungkin juga sama nantinya bakal dikasih nickname yang berbau Asma Ulusna ya Nah kembarannya yang X-ALS 094 juga bakal rilis dari Laksana infonya sih minggu-minggu ini ya bakal keluar jadi Menyusul kembarannya yang sudah ada di garasi kali ini Gak ada update terbaru bahwasannya R083 bodi rexus yang bagian depannya sudah upgrade jadi jet bus 3 plus Sasisnya Mercy 1626 air suspension ini pakai nickname baru ya yaitu Das Bladas Nah ini baru ganti nickname sebelumnya unit ini itu nickname terakhirnya adalah sapu jagad nah ini diganti di garasi Stikernya baru 083 Jakarta Madura nah ini baru diripain bagian spialnya ya jadi ditutup kertas koran seperti ini nah untuk sejarah atau riwayat dari ya R083 ini dulu pernah tak buat ya di video ini Nah nanti linknya bisa ditonton di deskripsi ya ini ada juga divisi wisata yang punya e-casantri ya yaitu nickname-nya santri dala'el sasisnya ino r260 sudah suspension bodinya sudah upgrade pula awalnya ini jet bus 3 HDD sama kayak HW19 awalkan jet bus 3 HDD ini cuma kalau yang HW19 upgrade pempernya saja nah kalau yang HW14 santri dala'el ini upgrade ke seluruhan jadi jb13 facility voyager ya yaitu ganti pemper topi sama selendang geprek atau voyager ini sedang di kelas ya bagian saja keduanya nah mungkin cukup sekian video dari saya terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir semoga video kali ini bermanfaat saya juga mohon maaf apabila ada salah kata air kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video yang selanjutnya terima kasih